Hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku QKitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan kreasi minuman yang banyak banget digemari orang-orang Apalagi kalau bukan cappuccino cincau Langsung aja untuk cincaunya aku pakai nutrijel rasa cincau Aku pakai 2 bungkus kemasan yang 10 gram Lalu aku tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan Dan tambahkan juga air sebanyak 700 ml Diaduk-aduk hingga tercampur rata baru nyalakan apinya lalu masak hingga mendidih Kalau sudah mendidih tuang ke dalam wadah biarkan hingga set atau mengeras Bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas Lanjut siapkan chopper atau blender Masukkan 1,4 cup es batu Cupnya disini aku pakai yang ukuran 16 oz Lalu tambahkan 30 gram atau 3 sendok makan bubuk cappuccino 30 gram atau 3 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan 50 ml air Blender 2-3 menit Masukkan jeli cincau yang sudah diparut secukupnya Lalu tambahkan susu kental manis Ini opsional boleh teman-teman tambahkan atau tidak Karena cappuccino nya sudah manis Baru kita tuang minuman cappuccino nya Tambahkan keju parut yang cukup menggunung di atasnya Biar tampilannya lebih menarik Ini aku bikin 2 cup lagi Resepnya sama seperti tadi Hanya dikalikan 2 saja Topping keju bisa teman-teman ganti dengan oreo Coklat parut ataupun cocoa crunch Kalau mau dibuat original juga bisa Tidak usah pakai topping Harga jual original biasanya di 5.000 rupiah Dan memakai topping bisa dihargai di 7.000 sampai dengan 8.000 rupiah Tapi disesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan Ini rasanya seger banget untuk topping keju yang menggunung seperti ini Teman-teman bisa pakaikan tutup cup yang cembung Takaran gula bisa dikurangi ataupun ditambah sesuai dengan selera Oke segitu dulu video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh